Hai guys, untuk video hari ini, ini hanya video tutorial untuk Press Play Gaming Keyboard, yang spesifiknya itu Atlas 61 dan Apollo 61. Untuk setiap part dari tutorial ini, kami sudah ada timestamp-nya di bawah, jadi kalian kalau mau skip ke spesifik part, itu tinggal cari aja di description-nya. Tapi untuk yang pertama, kita mulai dengan yang paling basic, yaitu keyboard shortcut dan penjelasan arrow key. Untuk arrow key-nya dari keyboard 61 key ini, dia ada di sebelah sini, biarpun dia nge-double sebagai backslash, alt, dan control. By default, atas bawah kiri-kanannya itu nggak usah pencet apa-apa, dia sudah atas bawah kiri-kanan. Nah, untuk mau pakai dobelannya, yaitu alt, control, atau backslash, itu harus tekan juga function key atau Fn key yang di bawah sini. Jadi, untuk pencet alt, itu harus Fn, baru pencet alt-nya, baru pencet control-nya, dan baru pencet backslash-nya. Untuk tanda tanya itu sedikit unik, dia harus tambah shift yang kanan ini, jadi Fn, shift kanan, baru tanda tanya. Memang pakenya untuk pertama, memang sedikit kagok untuk tanda tanyanya ya, spesifikly, tapi gue udah pakai kira-kira semingguan, dan udah terbiasa banget. Jadi, akan jadi second nature, kita akan Fn, shift, baru tanda tanya. Nah, next gue mau jelasin untuk number key-nya ini, dari 1 sampai 0. By default, dia itu 1, 2, 3 sampai 0 itu normal, tapi dia juga nge-double sebagai function key atau F1 sampai F12. Jadi, jika kita mau pakai F4 misalnya yang sering ya, ini harus ditambah function key dulu. Jadi, kalau kita misalnya mau tutup program, biasanya Alt F4, kalian harus ada Fn, Alt, baru press 4. Untuk tombol-tombol yang lain, misalnya delete, page down, page up, home, dan print screen, dia itu sebenarnya ada di bagian sini. Untuk shortcut-nya, gue nggak usah jelasin satu-satu ya, langsung di atas screen ini aja kalian hafalin atau di-pause sebentar. Gue kasih satu contoh aja. Untuk print screen, misalnya itu adalah Fn plus T. Jadi, kapan aja kalian mau print screen kalian, jangan pencet T-nya doang, jangan lupa pencet function key-nya, Fn plus T. Nah, next gue pengen jelasin tentang wired dan wireless connection-nya, dan gimana cara connect ke Bluetooth, itu sangat penting. Kita mulai dari wired connection dulu. Untuk toggle between wired dan wireless, itu tombolnya adalah R. Jadi, Fn plus R. Jadi, misalnya kalian colok mau wired mode nih, Type-C-nya tinggal dicolok, lalu tinggal di cycle aja, dicoba satu-satu ya. Jadi, kalau Fn R, dia bisa ketik, berarti kalian itu ada di wired mode. Untuk wireless connection-nya itu connect dengan Bluetooth, dan kalian bisa connect sampai 3 device ya, di slot-nya itu Q, W, dan E. Gue kasih contoh aja gimana cara connect untuk misalnya handphone gue, kita connect ke tombol Q ini. Pertama, kita toggle ke wireless mode, pakai Fn dan R. Abis ini kita pairing ke Q, caranya itu Fn, dan tahan Q-nya. Sampai huruf R ini berkedip, berarti dia akan lagi pairing. Nah, di handphone kita, kita tinggal cari di Bluetooth devices. Oke, di sini kita lihat dia namanya Bluetooth keyboard, tinggal di-select aja. Pair Bluetooth, oke. Lalu udah, dia connected. Sama caranya jika kalian mau tambahin device satu lagi, itu di slot W, tinggal Fn, tahan W, sampai R-nya berkedip, dan kalian pairing dari perangkat kalian. Nah, nanti kalau kalian mau switch dari handphone ke device satunya lagi, itu tinggal Fn, Q untuk connect ke handphone, atau Fn, W itu untuk connect ke device satu lagi. Dia switch-nya cepat banget. Oke, untuk next-nya ini kita mau explain tentang RGB, dan gimana cara ganti cycle-nya, dan adjust beberapa setting-nya. Tapi untuk RGB mungkin lebih efektif kalau kita matiin lampu dulu. Oke, untuk RGB ini dia bisa cycle antara tiga huruf ya, I, O, dan P. Setiap huruf itu dia ada preset sendiri, contohnya. Untuk I, dia itu static. Warnanya juga bisa diganti dengan tombol ini, nanti gue jelasin lebih detail lagi. Untuk O, dia itu lebih wave dan lebih full color. Kalau P, itu dia itu lebih kelap-kelip, dan ada efek lain-lainnya lah. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, selain presets-nya, kita juga bisa adjust speed-nya. Nah, contohnya sekarang dia itu lagi rolling ini, kita bisa adjust speed-nya dengan tombol kurung ini. Misalnya kita mau cepetin, kita tinggal pencet aja, di cycle, dia jadi cepat. Mau pelan, tinggal pencet yang kiri. Tapi ini semua jangan lupa, ditahan function key-nya ya. Lalu untuk brightness-nya juga bisa diganti. Kita coba pilih yang lain, biar lebih kelihatan. Untuk brightness-nya itu kita bisa ganti dengan tanda panah kiri dan kanan ini. Jadi kita kalau mau lebih dim, kita pakai yang kiri. Dia nge-dim. Untuk mau di brightness lagi, increase lagi, ditambah aja dengan yang kanan ini. Untuk direction-nya juga bisa di adjust. Ini kalau kita lihat, dia wavenya dari kiri ke kanan. Kita bisa ganti dari kanan ke kiri dengan tombol semicolon ini. Lihat, jadi dia udah pindah sekarang dari kanan ke kiri. Warnanya juga bisa di adjust. Dengan apostrophe ini, function dan apostrophe, kita bisa ganti warnanya sesuka kita. Jadi kalau misalnya kalian masih belum cukup puas dengan preset RGB yang sudah berikut di keyboard ini, kalian mau bikin preset sendiri atau bikin personalized key sendiri, itu juga bisa ada 3 slot di Z, X, dan C. Kita kasih lihat caranya untuk record custom color palette kalian sendiri ya, contohnya. Kalau gue, gue sering main Call of Duty atau sering main CSGO dan FPS lainnya. Gue bikin custom preset sendiri nih untuk Z. Jadi kita pencet FN, lalu Z. Nah, kita record. Cara mulai recordnya itu FN, lalu tap. Dia akan mulai kedip-kedip. Nah, kita design sendiri. Misalnya untuk FPS lebih cocok itu, kita lebih sering pakainya WA, SD, dan mungkin G, dan spasi. Nah, kita bisa ganti warnanya juga. Misalnya S mau diganti jadi warna hijau atau warna hijau deh. D-nya mau diganti jadi warna biru, dan W-nya mau diganti jadi warna kuning. G ya, terserah. Boleh apa aja. Nah, kita udah happy dengan yang ini. Kita udah puas. Mau di save, tinggal FN. Lalu pencet Tab. Itu menjadi custom preset kita untuk tombol Z ini. Gimana cara ceknya biar kita lihat bahwa ini beneran di save. Kita balik aja dulu ke preset sebelumnya. Misalnya preset yang sudah berikut ya tadi ya. Nah, kita cek lagi nih. FN, Z. Nah, ini udah ke save berarti kita punya preset. Kalau kalian mau bikin preset baru, gampang. FN, X. Nah, FN, Tab. Untuk mulai record lagi. Misalnya kalian mau bikin full semua. Atau misalnya mau diganti warnanya, jadi apa aja. Oke, kita udah happy with this. Kita bisa save dengan FN, Tab. Gimana cara ceknya? Gampang kita FN, Z. Ini tadi preset kita yang pertama untuk FPS. Dan preset kita kedua, FN, X. Ini yang kita baru aja bikin tadi. Jadi ada 3 slot. Z, X, dan C. Kalian bisa bikin sendiri, kreatif sendiri. Mencocokkan playstyle kalian dan selera kalian. Jadi untuk video tutorialnya cukup segitu aja untuk Apollo 61 dan Atlas 61. Kalau ada yang kurang jelas, jangan lupa setiap unit itu juga comes included dengan user manualnya sendiri. Bisa dibaca pelan-pelan, mungkin lebih jelas. Atau kalian bisa tanya pertanyaan kalian di IG kita, at pressplayid. Tapi untuk sekarang cukup segitu aja. We'll see you on the next video. Good luck and have fun. Sub indo by broth3rmax